Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipanggil Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional. Hasto pun mengaku akan hadir ke Polda Metro pada selasa 4 Juni 2024. Kendati demikian, Hasto mengaku heran atas alasan polisi memanggilnya hanya karena menyuarakan hal-hal yang dianggapnya benar. Hasto berkelik bahwa wawancara dengan sebuah media merupakan salah satu bentuk fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik. Sebagaimana fungsi partai yakni melakukan komunikasi politik termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Meski begitu, politisi asal Yogyakarta ini tetap menghormati panggilan Polri tersebut. Selain itu, Hasto meminta agar para kader, anggota, dan simpatisan PDI Perjuangan untuk tetap tenang dan tidak ikut menyertainya selama pemeriksaan. Dari informasi yang beredar, Hasto dipanggil pihak kepolisian untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana penghasutan dan menyebarkan informasi elektronik yang membuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Lapornya adalah Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!